Salam sejahtera, shalom, dan selamat untuk rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Punggungan, para direksi kita kerja dari Kementerian Punggungan, yang saya hormati Pendeta Tuti Gunawan, yang saya hormati Pasur Ambrosius, yang saya hormati seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Punggungan yang saya cintai, serta hadirin yang berbahagia. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjakan pada Tuhan Yang Mesa, atas berkat dan nanggurahnya, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti perayaan dan ibadah Natal Nasional di Kementerian Punggungan di tahun 2020, yang dilaksanakan dengan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan hikmat, karena kita lakukan dengan virtual. Hari Natal merupakan saat yang penting bagi umat istri ini, di seluruh penjuru dunia, karena mempengaruhi kelahiran dari Yesus. Peringatan hari Natal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Masa pandemi ini, virus telah banyak mengubah sendi kehidupan Indonesia. Sejalan dengan itu, tema Natal tahun ini, dibuat dengan mereka akan menambahkan Immanuel. Dengan subtema kuat dalam penyertaan Tuhan menuju kemenangan. Dapat menjadi momentum bagi kita semuanya untuk merefleksikan bahwa di dalam segala situasi kehidupan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan daya juang kita agar dapat berkarya dan bekerja secara produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat untuk tetap membangun sektor perhubungan, meningkatkan selamatan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan berorientasi dengan prinsip-prinsip good government. hadian yang saya hormati saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Panitia Natal walaupun dalam situasi pandemi mamun dapat tetap berbagi kasih dengan melakukan bakti sosial diakonia rupa bantuan dan bingkisan kepada Yayasan Sosial Al-Fajar berseri kepada SAPAM kepada Cleaning Service kepada OB di lingkungan Kementerian Bunga ini adalah wujud keperluan terhadap sesama manusia saya yakin bahwa segala bentuk pertahitan ini dapat semakin meningkatkan kasih persaudaraan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh saudara-saudara kita hadian yang saya hormati selaku Menteri Perhubungan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Pendeta Tuti Gunawan Pastor Ambrosius yang dengan sukacita melayani dan memberikan dukungan ritual kepada para jemaat yang hadir dalam perayaan Natal ini serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara perayaan Natal ini dengan baik semoga perayaan Natal ini dapat memberi nilai dan manfaat bagi kita semuanya air kata saya ucapkan selamat hari Natal 2020 dan menyambut tahun 2021 bagi seluruh karyawan-karyati umat karyatriani kementerian perhubungan Tuhan berberkati kita semuanya terima kasih salam dalam salam sejahtera terima kasih Terima kasih.